Ya saatnya kami ajak Anda untuk ke informasi dari dunia olahraga dan ini ada informasi yang cukup menarik dimana lazimnya sebelum memulai pertandingan sepak bola kedua tim ini akan bersalaman dengan sang wasit tapi ada yang berbeda kali ini dan tentunya kita patut berikan apresiasi kepada aksi anak-anak bangsa ini Ya karena tim Indonesia ini dalam pagelaran kejuaraan dana National Cup 2017 menarik perhatian dunia karena mencium tangan wasit sebelum pertandingan Tim nasional Indonesia memang gagal menjuali Danone National Cup 2017 setelah kalah oleh Ghana namun banyak aksi tim Indonesia menjadi perbincangan dunia dalam ajang olahraga tersebut hal yang paling banyak diperbincangkan adalah aksi mencium tangan wasit sebelum memulai pertandingan anak-anak ini seolah tidak lupa dengan adat istiadat Indonesia yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua selain mencium tangan wasit beberapa pemain tim Indonesia menggunakan belangkon yang semakin menguatkan identitas budaya Indonesia ternyata budaya mencium tangan wasit ini juga sering dilakukan dalam pergelaran Danone National Cup setiap tahun tak ayal aksi para anak bangsa ini membuat wasit tersenyum mencium tangan wasit memang hanya dilakukan oleh tim nas Indonesia saat prosesi bersalaman dengan wasit sebelum pertandingan maka tidak mengherankan apabila menarik perhatian dunia netizen tanah air pun beramai-ramai mengapresiasi aksi kesopanan yang ditunjukkan para pemain muda kita banyak yang berharap tradisi ini tidak sampai hilang bahkan aksi tersebut sampai ditiru pemain tim nas Afrika Selatan lucunya yang terekam pemain Afrika Selatan malah mencium tangan para pemain tim nas Indonesia yang juga masih anak-anak selamat menikmati